Bab berikutnya di halaman 64 Babu Siamit Tatawo Bab kuasa Tatawo Kuasa Sunnah Saya bahasakan disini dengan bahasa kuasa Sunnah Walaupun Tatawo itu Dia kadang ada yang wajib, ada yang Sunnah ya Sebagaimana yang telah berlalu di pembahasan sholat Tatawo Kita bahasakan dengan bahasa Sunnah Karena memang dari seluruh pembahasan puasa Semuanya hukumnya Sunnah Tidak ada yang wajib Selain dari puasa Ramadhan Baik Ada 13 pembahasan Yang pertama tentang puasa Daud Kata beliau Puasa yang paling afdal Adalah puasanya Nabi Daud Nabi Daud puasa sehari Berbuka sehari Itu puasa Nabi Daud Dan ini yang dianjurkan oleh Nabi Kepada Abdullah ibn Amr Jadi pertama Mula-mula Abdullah ibn Amr Minta berpuasa Maka Nabi anjurkan berpuasa Kata Nabi puasa sehari Daud Kemudian Setelah itu diterangkan puasa bulan Muharram Kata beliau Puasa yang paling afdal Setelah Ramadhan Adalah puasa di bulan yang disebut dengan nama bulan Muharram Itu bulan pertama dari Bulan apa? Hijriah Nah Karena di dalam hadith riwayat Muslim Nabi bersabda Afdal siyam Baada syahri Ramadhan Siyamu syahri Allah Il Muharram Puasa yang paling afdal Setelah puasa Ramadhan Adalah puasa bulan Allah Yaitu bulan Ramadhan Ini dari keagungan dan keutamaan bulan Muharram Disebut sebagai bulannya Allah Hanya saja puasa di bulan Muharram Itu tidak berpuasa seluruhnya Kebanyakan harinya saja Karena Nabi tidak diketahui Berpuasa satu bulan penuh Kecuali di mana? Di Ramadhan Dan kecuali di bulan Syakban Menurut salah satu pendapat Ada pun di selain itu Tidak diketahui Nabi berpuasa 30 hari Karena itu Keafdolan berpuasa di Muharram Ini adalah Pada Kebanyakan Bulan itu Pada kebanyakannya Jadi kalau dia di Muharram Dia ingin Puasa Terus menerus Tapi Atau puasa satu pekan penuh Tapi di sebagian pekannya Dia selingi dengan berbuka Tidak ada masalah Ya Baik Dan dimalumi ya Bahwa di dalam puasa Muharram ini Ada juga puasa Ashura Puasa Tasua Ini akan datang pembahasannya Berikutnya Yang ketiga Puasa 10 hari pertama Dulhijjah Kata Ibn Kudama Wama min ayya min al-amal salih Fihinna ahabbu ilallahi Min ashridil hijjah Dan tidak ada hari-hari Keamalan salih pada hari-hari itu Lebih dicintai oleh Allah Daripada 10 Malam pertama Dari bulan Dulhijjah 10 hari pertama dari bulan Dulhijjah Ya Dan ini disebutkan di dalam hadith Ibn Abbas Riwayat Al-Bukhari Dan kalimat Amalan salih Masuk di dalamnya puasa Dan juga telah tegas Di dalam sebagian Riwayat dalam As-Sunan Bahwa Nabi SAW Menganjurkan Puasa Di bulan Muharram tersebut Atau di awal bulan Dulhijjah tersebut Dan ini berlaku dari awal Dulhijjah Dari tanggal 1 Sampai tanggal 9 Hanya saja tanggal 9 Disebut dengan nama apa Puasa Arafah Padahal tanggal 10 Dulhijjah Diharamkan berpuasa Karena itu hari apa Hari Ibn Baik Kemudian kata beliau Siapa yang berpuasa Ramadana Kemudian dia ikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal Sekarang akan dia berpuasa 1 tahun penuh Dan ini berdasarkan hadith Riwayat Muslim Siapa yang berpuasa Ramadana Kemudian dia ikutkan setelahnya 6 hari dari bulan Syawal Maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun Ini hadith menunjukkan keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal Imam Malik rahimahullah berpendapat bahwa berpuasa 6 hari di bulan Syawal Hukumnya bida Dimasyur ya Dari Imam Malik Udur yang terbaik untuk beliau Hadithnya belum sampai kepada Imam Malik Jelasnya Dan ini dimalumi bahwa Sebagian imam kadang memberi fatwa Menyelisi hadith Karena hadithnya belum sampai kepada mereka Iya Karena itu berbaik sangka Kepada ahlul ilm Itu adalah kewajiban Terhadap seorang penuntut ilmu Terhadap kaum muslimin dan musliman Karena ahlul ilm Mereka Sepanjang diketahui istiqamanya di atas sunnah Bila dia melakukan hal yang menyelisi sunnah Kita berbaik sangka Memberikan udur yang terbaik Untuknya Iya Dan 6 hari di bulan Syawal ini Ini dilakukan setelah puasa Ramadana Kalau misalnya ada yang punya tunggakan Di bulan Ramadhan Dia bayar dulu tunggakannya Setelah bayar tunggakannya Baru dia puasa apa? 6 hari Karena di dalam hadithnya dikatakan Man sama Ramadana Siapa yang puasa Ramadhan Tumma atba husittan Kemudian dia ikuti dengan 6 hari Jadi kalau dia belum lengkap puasanya Masih ada tunggakannya Belum dikatakan dia puasa Ramadhan sempurna Jelas ya? Dan 6 hari di bulan Syawal ini Tidak harus dilakukan sekaligus Boleh dipisah-pisah Iya Boleh dipisah-pisah Yang jelas masih di bulan Syawal Tapi lebih akhbalnya dilakukan di awal bulan Karena bersegera dalam kebaikan Itu lebih bagus Ya dan Biasanya kalau orang mengakhirkan Nah itulah yang biasanya Kalau diakhirkan Lebih banyak kesusunya Kalau diakhir Jelas ya? Kadang ada halangan Dan seterusnya Tapi kalau dia segerakan Ini akan lebih bagus baginya Kemudian puasa berikutnya Puasa Ashura Kata beliau Dan puasa hari Ashura Yaitu tanggal 10 Maharam Itu menggugurkan Dosa satu tahun Iya Ini berdasarkan hadith Abu Qatada Ruwait muslim Puasa pada hari Ashura Itu menggugurkan Tahun yang lalu Tahun yang telah berlalu Nah Demikian pula Disyariatkan Lebih ditekankan lagi Puasa pada tanggal 9 Sebab Nabi SAW bersabda Setelah menyebutkan Puasa Ashura Beliau katakan Lain ishtu ila qabil La'asumannat tasi' Andai kata saya hidup Masih hidup tahun depan Saya akan puasa Tanggal 9 nya jubat Ada pun tanggal 19 nya Itu ada di dalam hadith Ibn Abbas Ruwait Imam Ahmad Tapi dia dari jalan Seorang rawi Yang bernama Ibn Abi Layla Dan dia do'if ul hadith Menyelisih rawi yang lebih kuat Karena itu hadithnya mungkar Iya Maka yang benarnya Yang terkait dengan Keutamaan 10 dan 9 Kalau dia puasa tanggal 11 Karena bulan Muharram nya Tidak ada masalah ya Karena memang bulan Muharram semuanya Disyariatkan Berkuasa Tapi kalau dia yakini 9, 10 dan 11 Berdasarkan hadith Ibn Abbas ini Tidak Hadithnya lemah Berikutnya Dan puasa di hari Arafah Itu Penggugur dosa Dua tahun Iya Dan ini berdasarkan Hadith Ibn Qatada Yang diriwayatkan Oleh Imam Muslim Sawumi yaumi Arafah Yukafiru sanataini Mabiyatan Wamustakbilatan Iya Puasa pada hari Arafah Menggugurkan Dua tahun Tahun Yang Telah berlalu Dan tahun Yang Akan datang Ya Hanya saja kalimat Dua tahun disini Ini perlu didetailkan kembali ya Karena di Riwayat Muslim Dikatakan Yukafir as-sanatain Lati qablaha Was-sanatain Lati ba'daha Dia mengugurkan Tahun sebelumnya Dan tahun setelahnya Ada kemungkinan Tahun sebelumnya Maksudnya Bulan yang telah berlalu Dan setelahnya Maksudnya Sisa dari tahun itu Jelas ya Tapi memang Mengandung kemungkinan Seperti yang disebut Oleh Ibn Qudama Mengugurkan Dua tahun Berturut-turut Setahun sebelumnya Dan setahun setelahnya Baik Karena itu Disyariatkan puasa Pada hari-hari Yang agung ini Walaupun bertepatan Dengan hari Jumat Tak apa-apa Puasa Arafah Bertepatan apa Hari Jumat Kalau ada yang bertanya Bukankah Nabi melarang Puasa di hari Jumat Puasa Sunnah Dan beliau bersabda Jangan Jangan kalian puasa Dan ini dari Piki yang hendaknya Diperhatikan Berikutnya Kata Ibn Qudama Ketika menyinggung Hari Arafah Beliau dijelaskan Bahwa puasa Arafah Ini bagi Yang berada di luar Arafah Sunnahnya Kata beliau Dan tidak disunnahkan Bagi orang yang berada di Arafah Dia berpuasa Kenapa tidak disunnahkan Sebab Nabi tidak melakukan puasa Pada hari Arafah Waktu beliau haji Iya Waktu beliau apa Beliau haji Dan para ulama menyebutkan Bahwa sahnya Di hari Arafah itu Ada kegiatan yang lebih penting Dari puasa Dan dia perlu kekuatan Untuk kegiatan itu Karena disunnahkan Dia gunakan Dia memanfaatkan Waktu dari Setelah duhur Hingga asar Jangan dia Luputkan Ini waktu Hanya sekali Dalam setahun Iya Waktu hanya sekali Dalam setahun Waktu mustayabah Allah subhanahu wa ta'ala Iya Membebaskan banyak Dari orang-orang yang hadir Pada hari itu Membebaskan leher Leher mereka Dari api neraka Dan Di Hari Arafah itu Tidak pernah Syaitan terlihat Sehina Dan serendah Di hari Arafah Karena itu Kalau dia gunakan Waktu untuk berpuasa Maka itu Lebih afdal Dan lebih apa Dia gunakan Waktu di hari Arafah Untuk berdoa Dan amalan Ibadah yang lainnya Maka itu Lebih afdal Iya Daripada dia berpuasa Kadang membuat Tubuhnya lumah Dan kadang Karena perut yang kosong Menyebabkan dia Cepat mengantuk Ya Maka Dianjurkan bagi Siapa yang beraji Arafah Dia tidak berpuasa Tapi kalau ada yang ingin Berpuasa Tidak ada masalah Tidak dilarang Iya Hanya saya Tidak afdal baginya Kemudian dikatakan Wa istahabu siyamu Ayyamil biyut Disunnahkan puasa Hari-hari Al biyut Ayyamil biyut Ini hari-hari putih Iya Ayyamil biyut itu Ada tanggal 13 14 Dan 15 Pada setiap bulannya Dikatakan Ayyamil biyut Hari-hari putih Karena pada malam hari Matahari itu Pada malam hari bulan Purnama Dan kelihatan sekali putihnya Karena itu dikatakan Puasa hari-hari apa Hari-hari putih Ayyamil biyut Jelas ya Bukan Ayyamil biyut Seperti Yang disangkau Sebagian orang Memutihkan dirinya Bersih dari dosa Ya walaupun diharapkan Hal itu untuk dirinya Hanya saja ketika Nabi menyebutkan Tanggalnya Ayyamil Puasa Puasanya disebut Dengan tanggal Karena itu Para ulama Namakan dengan Ayyamil biyut Jelas ya Dan ini dalilnya adalah Hadith Abu Dhar Al-Gifari Ya Nabi berkata Ya badar Ida sumta Minasyahri Salasata Ayyamin Fasum Salasata Asyarah Wa Arba Asyarah Wa Khamsa Asyarah Wahya Abu Dhar Kalau engkau berpuasa Tiga hari Dalam Sebulan Maka puasalah Tanggal Tiga Belas Empat Belas Dan Dua Belas Dan silan pendapat Para ulama Apakah Ayyamil biyut ini Itulah Tiga hari Yang disebut Dalam Hadith Abu Khurira Karena dalam Hadith Abu Khurira Riwayat Bukhari Dan Muslim Abu Khurira Berkata bahwa Nabi berwasiat Kepadanya Dengan tiga Wasiat Salah satunya Wan asuma Salasata Ayyamin Mingkulli syahr Saya berpuasa Tiga hari Dari setiap bulan Apakah Tiga hari Dalam hadith Abu Khurira Ini Adalah Ayyamul biyut Atau tiga hari Yang lainnya Ini Dua pendapat Di kalangan ulama Ada yang berkata Sama Ada yang berkata Beda Ya Dan Yang lebih dekatnya Bahwa Itu berbeda Ayyamul biyut Jelas Waktunya Tiga belas Empat belas Dan apa Lima belas Ada pun Tiga hari Dalam sebulan Ini umum Boleh tiga hari Di awal bulan Boleh tiga hari Di tengah Boleh tiga hari Di mana Di akhir bulan Tapi kalau seorang Dia puasa Ayyamul biyut Dia niatkan Untuk Ayyamul biyut Dia niatkan Pula untuk Tiga hari Setiap bulannya Maka itu sudah cukup Dia sudah mendapatkan Apa Pahala Pahala keduanya Baik Berikutnya Puasa hari Senin dan Kamis Kata Bunuh Kudama Rahimahullah Wal-isnini Wal-khamis Demikian pula Disunahkan puasa hari Senin dan Kamis Ini berdasarkan Hadith Aisyah Riwayat Imam Ahmad An-Nasayyid Dan selainnya An-Nasayyid 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 Siyamal Ifnini Wal-Khamis Adalah An-Nasayyid 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 Memilih Puasa Senin dan Kamis Dan sudah berlalu Juga Dalam Ayyid Abdullah Ibn Amr Ibn As Riwayat Bukhari Dan Muslim Ya Selesai sudah Penyebutan Beberapa hari Yang disunnahkan Berpuasa Beberapa puasa sunnah Setelah itu Ibn Kudama Menerangkan Beberapa Ketentuan Tentang puasa sunnah ini Ini pembahasan yang kesembilan Kebolehan melanjutkan puasa Terberbuka Bagi orang yang berpuasa sunnah Jadi kalau dia berpuasa sunnah Kata Ibn Kudama Afa'imul mutatawwe Amiru nafsihi Insya'a Sama Wa insya'a Aftar Wa la qadah Alayhi Orang yang berpuasa sunnah Tata Dia adalah pemimpin dirinya Kalau dia ingin berbuka Dia berbuka Ingin dia lanjutkan Dia lanjutkan Kalau dia berbuka Tidak ada qadah terhadapnya Ya Karena telah syah Di dalam sahih Muslim Nabi SAW Masuk suatu hari Kemudian Nabi Bertanya kepada Aisyah Ya Aisyah Ada sesuatu Dari makanan Maka Aisyah pun Mengeluarkan Haiz Haiz ini Makanan Orang Medina Ya Tepung Dicampur dengan air Dicampur dengan kurma Kadang diberi mentega sedikit Itu haiz namanya Ya Kemudian Nabi makan darinya Dan Nabi berkata Laqadah Padahal saya tadinya puasa Jadi Nabi makan Padahal beliau tadinya apa Tadinya puasa Baik Maka ini menunjukkan bahwa Orang yang berpuasa sunnah Boleh untuk Membatalkan puasanya Apalagi kalau ada masalahat Misalnya ada tamu Ya Misalnya dia diundang Walimah Dan undangan walimah Harus hadir ya Kalau dia sudah jawab Undangannya Kan datang di pembahasannya Nanti Ya Kalau ada masalahat Tidak apa-apa Lebih asbal Dia batalkan Kita beli Wakadalika sayiru tatawu Demikan pula seluruh Ibadah tatawu Apakah bentuk solat Tikaf, wudhu Ya Asalnya semua tatawu Boleh dibatalkan Sebab sifatnya Bukan Dasar kewajiban Kecuali Illa alhajja wal umrah Kecuali haji dan umrah Nah Kecuali haji dan umrah Nah ini pembahasan yang 10 ya Pembelian melanjutkan untuk membatalkan Seluruh ibadah sunnah Kecuali haji dan umrah Kenapa Haji dan umrah Tidak boleh Ya Baik Kata Ibn Kudama Kata Ibn Kudama Karena wajib disempurnakan Dan wajib mengkada Apa yang rusak darinya Jadi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ana Wa atimul hajja wal umrah Lillah Sempurnakanlah haji dan umrah Kerna Allah Jelas ya Ya Dan ini dibahas sebenarnya Di pembahasan usul fikir Ibadah sunnah Kalau seorang sudah mulai Mengerjakannya Apakah dia wajib Melanjutkannya atau tidak Ya Dan yang benarnya Kesimpulannya cuma satu Bahwa Ibadah sunnah Kalau seorang sudah mulai Melakukannya Dia boleh membatalkannya Kecuali dua ibadah Apa itu Ibadah haji dan umrah Sebab dua ibadah ini Kalau sudah Dia mulai Dia wajib menyempurnakan Ya Saya misalnya sudah haji Sudah Menunikan ibadah haji Kemudian saya haji lagi Maka haji yang kedua ini Hukumnya apa Sundah Tapi begitu saya memulai haji Saya harus Menyempurnakan haji Kalau misalnya Saya tidak sempurnakan Maka Wajib Haji sundah yang saya Tidak sempurnakan ini Itu menjadi Beban di atas kundak saya Saya wajib Menyempurnakannya Di tahun depan Jelas ya Demikian pulang umrah Seorang pergi umrah Misalnya Ya Di tengah jalan Baru saja dia pakai Ihram masuk Mekah Tiba-tiba dia Harus pulang ke negerinya Dia pulang sebelum umrah Maka disini Dia berhutang umrah Kapan dia ada Kesempatan Dia wajib Berangkat lagi kemana Ke Mekah Untuk membayar umrah Yang dia tinggalkan Ini di dua Ibadah saja Yang lainnya Ibadah sunnah Kalau sudah dilakukan Boleh dibatalkan Puasa Salat Maupun yang lainnya Baik Kemudian dikatakan disini Ibu Kudama menjelaskan tentang Beberapa larangan puasa ya Kata beliau Dan Rasulullah s.a.w. melarang Puasa pada dua hari Oke Yaitu Pada hari Idul Fitri Dan Idul Abha Dan ini larangannya jelas ya Di dalam Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Dari hadith Abu Sa'id Dan ini disepakati oleh para ulama Tidak ada silam mendapat Demikian pula Beliau larang dari puasa Di hari-hari tashrik Hari-hari tashrik ada berapa Ada tiga hari Tanggal 11 12 Dan 13 Dul Hijjah Iya Karena hari-hari ini Dilarang berpuasa Sebagaimana dalam hadith Abdullah bin Awar bin Af Riwayat Imam Malik Abu Daud dan selainnya Dan di dalam hadith Nubeishah Al-Hudha liliwayat Muslim Nabi berkata Ayyamu tashrik Ayyamu aklin wa syurub Iya Hari-hari tashrik Hari-hari makan dan minum Tidak boleh berpuasa Baik Jadi di dalam puasa Kaidahnya ada lima hari Tidak boleh puasa Lima hari saja Pertama Idul Fitri Tanggal 1 Syawwan Dan yang kedua Idul Abha Tanggal 10 Dil Hijjah Dan hari-hari tashrik Tanggal 11 12 dan 13 Dil Hijjah Baik Hanya ada perkecualian Di hari-hari tashrik Apa perkecualiannya Kata Ibn Kudama Innahu Illa annahu Rakhasa Fi sawmiha Lil mutamati Ida alami yajidil hadih Ya Hanya saja Rasulullah s.a.w. Memberikan keringanan Bagi orang yang Melakukan Haji tamattu Bagi orang yang melakukan Haji tamattu Untuk Berpuasa Baik Orang yang haji Dengan haji tamattu Akan datang nanti Dia wajib menyembeli apa Menyembeli hadiu Sekor kambing Kalau dia tidak mampu Menyembeli sekor kambing Maka boleh dia ganti Dengan berpuasa Puasanya 3 hari Di musim haji Dan 7 hari ketika dia apa Dia pulang Ke kampungnya Nah 3 hari ini Boleh dia lakukan Di hari-hari tashrik Kalau misalnya Tanggal 14 Dia harus pulang sudah Kemana Ke kampungnya Dia harus meninggalkan Mekah Maka dia wajib untuk Puasa 3 hari Dia puasa tanggal 1 2 dan 3 Apa tanggal 11 12 dan 13 Nah nama salah Ya Dan ini berdasarkan Hadith Ibn Umar Dan hadith Aisyah Riwayat Al-Bukhari Ya Nabi tidak memberikan Keringanan Puasa di hari-hari tashrik Kecuali bagi orang Yang tidak Mendapatkan hadiu Baik Pembahasan yang terakhir Tentang Laylatul Qadr Pada malam 10 hari terakhir Ramadhan Kata beliau Laylatul Qadri Pil ashril Pil ashril awafiri Min Ramadhan Malam Laylatul Qadr Itu di 10 Malam terakhir Di bulan Ramadhan Ya Dan ini berdasarkan Hadith Riwayat Bukhari Dan Muslim Iltamisuha Fil ashril awafiri Carilah Laylatul Qadr Itu di 10 Malam terakhir Dan banyak pendapat Di kalangan para Ulama Di dalam menentukan Dimana Laylatul Qadr ini Ya Ibn Hajar Menyebutkan lebih Daripada 40 pendapat Di dalam hal ini Dan kesimpulan beliau Kesimpulan Ibn Hajar Sudah kesimpulan yang indah Boleh katakan bahwa Laylatul Qadr Paling diharapkannya Dia di malam 10 malam terakhir Dari 10 malam terakhir Yang paling diharapkannya Di malam-malam ganjilnya Dari malam-malam ganjilnya Yang paling diharapkan Adanya Laylatul Qadr Di malam ke-27 Ya Kalimat paling diharapkannya Walaupun Kadang Laylatul Qadr Di malam 21 Pernah Terjadi itu Di masa Nabi Dan pernah Ada sebagian riwayat lagi Selain daripada malam 27 Jelas ya Walaupun Sejumlah riwayat Lebih Menguatkan malam 27 Ya Jadi ini Laylatul Qadr Mana mencarinya Adalah Seorang dengan Menyebutkan ibadah Di malam itu Ya Bukan mencarinya Dengan piknik Ya Tengok sana sini Ya ini malamnya Dingin atau tidak Ada angin atau tidak Cari yang aneh-aneh Seperti keadaan sebagian orang Walaupun misalnya Ada tanda-tanda ya Pada malam Laylatul Qadr itu Baik ini secara ringkas Berkaitan dengan Laylatul Qadr Selesai pembahasan Puasa Setelah itu Ibn Kudama Rahimahullah Berpindah menjelaskan Tentang Etikaf Selesai pembahasan Selesai pembahasan